Bapak-Ibu, silahkan Bapak-Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda. Ini yang momen siapa, Puroi? Pak Lur Cahyong. Baiklah, selamat pagi Ananda semua. Pagi, Ibu. Bagaimana hari ini? Apakah Ananda sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, semua baik-baik saja. Sehat semua. Untuk pertemuan kali ini, sebelum Ibu masuk kepada materi kita, Ibu akan mencek daftar hadir kita semua. Ketua kelas Cahyo, siapa yang tidak hadir hari ini Cahyo? Ibu. Hadir semua, Alhamdulillah. Berarti bersemangat untuk mendapatkan materi pagi hari ini. Baiklah, Ananda. Pagi hari ini, materi yang akan Ibu berikan yaitu tentang KD berikutnya, yaitu KD 3.5, yaitu mengenai menganalisis sifat pendudukan Jepang dan respon bangsa Indonesia terhadap Hupang. Sebelum Ibu lanjut, untuk yang berikutnya. Ibu mau bertanya, siapa yang tahu setelah Belanda angkat kaki dari Indonesia, siapa lagi yang menduduki Indonesia atau istilahnya boleh kita katakan, Nah, sekarang sebelum kita membahas siapa yang menduduki, Ananda tahu enggak apa perbedaan pendudukan dan penjajahan? Siapa yang tahu? Apakah ada yang tahu? Tidak tahu, Bu. Tidak tahu? Sama mungkin, Bu, dengan penjajahan. Sama, yang lain, Miko? Sama, Bu, dengan penjajahan. Sama dengan Nepiah. Kalau penjajahan itu penguasaan wilayah, ya, Bu, ya. Kalau pendudukan? Kalau pendudukan mungkin singgah sebentar saja, Ibu. Kalau pendudukan lebih kepada pemerintahannya, ya. Kepada pemerintahannya. Sekarang kita lanjut. Ibu bertanya lagi. Siapa yang tahu setelah Belanda masuk ke Indonesia melakukan yang namanya penjajahan, ya, enggak? Mengambil sumber daya alam bangsa Indonesia. Nah, siapa lagi yang datang ke Indonesia? Itu Jepang, Bu. Jepang, Jepang, Jepang. Benar. Sekarang, kita akan membahas mengenai pendudukan Jepang di Indonesia dan respon bangsa Indonesia. Untuk tujuh indikator yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yaitu, yang pertama, menganalisis proses masuk pendudukan Jepang ke Indonesia. Yang kedua, menganalisis organisasi-organisasi bentukan Jepang di Indonesia. Yang ketiga, menganalisis kehidupan ekonomi, sosial, dan berdaya masa pendudukan Jepang. Tapi, untuk pertemuan yang pertama ini, kita batasi indikator yang akan kita bahas, yaitu, tentang menganalisis proses masuk pendudukan Jepang ke Indonesia. Untuk tujuan pembelajaran, yang harus kita capai pada hari ini, yaitu, Anda bisa menganalisis atau dapat menganalisis bagaimana latar belakang kedatangan Jepang ke Indonesia, bagaimana proses masuknya Jepang ke Indonesia, dan bagaimana sambutan rakyat Indonesia terhadap masuknya Jepang ke Indonesia. Sekarang, kita lanjut lagi. Coba Anda perhatikan, ini gambar apa? Lobang Jepang. Lobang Jepang. Di mana? Lobang Jepang ini, ini salah satu peninggalan dari Jepang ya. Di mana tempatnya? Bukit Tinggi. Benar, ini di daerah kita ya, di Bukit Tinggi. Jadi, kita, walaupun kita bertanggung jawab ke tempat yang lain, kita harus tahu juga bagaimana sejarah Indonesia. Ternyata di daerah kita juga ada yang namanya peninggalan dari Jepang. Sekarang, coba Anda perhatikan video berikut ini. Terima kasih telah menonton! 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 Infografis misalnya kalau Ananda bisa menggunakan HP Ananda semua untuk belajar Bukan lagi untuk main game online Nah, kelompok satu Nepia, Nora, dan Rika Apakah bisa Ananda membuat infografisnya? Bisa, Bu Bagus, bagus ya Lanjut, kelompok dua Rui, Metra, dan Jenny Apakah bisa Ananda menghasilkan produknya nanti? Jadi, penjelasan dari masalah ini menggunakan infografis Atau Ananda bisa memakai atau menghasilkan produk yang lain Pokoknya disini tujuannya adalah menyelesaikan satu masalah Bisa, Nah Insya Allah, Bu Bentar, masih berarti masih bisa ya Lanjut, kelompok tiga Mela, Miko, dan Jess Ini bagaimana tadi Miko katanya gak bisa Coba tanya teman PPT, boleh PPT ya Kelompok empat, Cahyo, dan Rudy bagaimana? Nah, Cahyo bisa infografis atau PPT sama dengan kelompok Miko Atau menggunakan kertas karton juga boleh Ya, mau buat video reality, Bu Nah, boleh Ya, karton aja lah, Bu Boleh, itu lebih bagus ya, Cahyo Saya pakai nanti kamera 360, Bu Saya baru dibelikan sama Ibu, Bu Boleh, Pak, Bu Sultan Supaya lebih menarik nanti hasil diskusi Ananda ya Sekarang silahkan Ananda ke tempat kelompoknya masing-masing Ananda bahas masalah yang sudah Ibu berikan tadi, Ananda selesaikan Dengan bahan ajar yang sudah Ibu berikan Rudi kan, Bu Rudi, kenapa, Rudi? Sehat? Rudi, prustasimu Sehat? Awak, kalau Prustasimu, dia, Bu Kenapa bisa? Bukannya di nolak, Bu Masih banyak yang lain, Rudy Nah, sekarang lanjut Ananda sudah duduk di perkelompok Silahkan Ananda diskusikan Di sini yang perlu Ananda diskusikan untuk produk Yang pertama Ananda harus menyusun dulu Apa-apa yang harus Ananda lakukan Menyusun jadwalnya Kalau di sini kan Untuk pertemuan pertama ini Ibu tidak langsung Ananda tidak langsung menghasilkan Nanti di pertemuan kedua baru Ananda mempresentasikan produk yang Ananda hasilkan tadi Jadi, silahkan duduk ke tempat Atau mencari kelompoknya masing-masing Sudah, pre-memory Bu, enggak mau sama metra, Bu Sudah Kenapa, Roi? Enggak mau sama metra, Bu Dia itu Enggak mau mengerjakan Dia itu ngaca terus Nah, kalau seperti itu Roi harus mengajak metra Untuk lebih aktif Jangan seperti itu Itu kan teman kita juga Kita sama-sama belajar di dunia Aku diajak ngaca, Bu Nanti bercermin Sama-sama ya metra Baik, kelompok satu Berarti sudah duduk di kelompoknya masing-masing ya Kelompok satu Apakah ada kendala? Nah, di sini nanti ada Pembagian di sini Apakah ada kendala? Silahkan Nanti Ananda diskusikan ya Ada apa kendala? Adakah kendala dari kelompok satu Tentang produk yang akan Ananda hasilkan, Nah? Nepia, Nora Belum, Bu Sedang mengerjakannya, Bu Ya Berarti Masih mengerjakannya Berarti tidak ada kendala ya, Nah? Kelompok dua Kalau kelompok dua Roi, metra Ya, Bu Ya Bekerja sama ya, metra Kami akan bikin Iya, kami akan bikin apa? Roi itu awas nanti Kalau nggak bisa bikin Kami mau bikin apa, Bu? Apa namanya itu? Pop 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 Boleh, boleh, boleh Bagus Buku yang Yang kalau dikembang Bisa bergerak Bagus Awas nanti Kalau si Roi Di situ nanti Metra Kalau bukan bikin pop-up itu Nanti bikin gambar-gambarnya Yang menarik Misalnya boleh Metra bandingkan dengan Pada masa Belanda masuk ke Indonesia Bagaimana gambarnya nanti Pada saat Jepang masuk Di situ kan boleh nampak Di situ ya, Nak? Bagaimana nanti Perbedaannya Makanya si Roi itu Nggak mau sama saya Dia nggak bisa Corel Draw Kalau si persi itu Metra yang mengajak dia, Nak? Metra harus Kasih dia Bantu Bantu Roi Sekarang lanjut Kelompok tiga Ada permasalahan, Nak? Nela, Niko, Jes, Nih Aman, Bu Aman Bagus Kelompok empat Cahyo dan Rudy Aman, ya Bu Tata Cahyo dan Rudy Aman, juga Nah Aman Saya nanti terlambat Nggak apa-apa ya, Bu Ngumpulin tugasnya Nah, itu lagi Sekarang Untuk pengumpulan tugas Kelompok sudah Untuk pengumpulan tugas Kita harus konsekuen Berarti Kalau sekarang Ananda Menusun jadwalnya Di mana Ananda bikinnya Bagaimana caranya Ananda sudah dapat Menjawab pertanyaannya Tugas ini Ibu berikan Atau jadwalnya Besok Harus selesai Atau pertemuan berikutnya Ananda harus bisa Mempresentasikan Hasil Dari produk Ananda sendiri ya Kelompok Yang tidak Mengumpulkan produk Berarti Ananda tidak siap Dan Ada resikonya Nanti Berarti Siap Kalau resikonya Kalau disini Sangsinya Ibu kasih ya Langsung aja Ibu kasih Kasih sanksi Supaya Lebih cepat Bekerjanya Sanksinya Yang tidak Membuat produk Minggu depan Berarti Ananda harus Membuat Tiga kali lipat Dari tugas Kelompoknya Ya Bisa Memahami Ananda Apa Terima kasih Baik dong bu Kalau Kalau gak mau capek Makanya Kita harus Mengerjakan tugas Tepat waktu Ya roi Ya bu Siap Nanti kalau yang paling duluan Ngumpul kasih hadiah Ya bu Ya itu tuh tentu Kalau yang paling dulu Ngumpulkan Yang paling inovatif Nanti hasilnya Atau produknya Itu akan Mendapatkan nilai Atau nanti Ada juga Ibu kasih Reward Terima kasih Rewardnya apa Apa roi Rewardnya apa Biar tak bersama Rewardnya Nanti Kita Jajan Ke kantin Sekolah Ya roi Tapi Kalau reward ini Bisa untuk Satu atau dua Kelompok saja Ya nak Siap Terima kasih Sekarang Ananda Sudah mengerjakan Tugasnya Sudah Sudah Mendiskusikan Sekarang Ananda Dari hasil Yang sudah kita Ananda hasil Dari Permasalahan Yang Ibu sebutkan Tadi Bisa gak Ananda Simpulkan Bagaimana Kedatangan Jepang Ke Indonesia ini Coba Awalnya Dari peristiwa Piharbor ya bu Ya Kemudian Melancarkan Jepang Untuk masuk Ke wilayah Indonesia Yang pertama kali Ditarakan Ya bu Ya Yang lain Ada lagi tanggapan Yang lain Saya bu Metra Bagaimana Proses Kedatangan Jepang Kenapa Tadi kan ada itu Video Bagaimana Prosesnya Kedatangan Jepang Di Indonesia Coba Metra Simpulkan Ya bu Adanya Ramalan Jayabaya Yang di daerah Jawa Yang mempercayai Akan datang Ratu Adil Yang akan Membawa Perubahan Ke Indonesia Makanya Ketika Jepang Masuk Itu Rakyat Indonesia Menerima Dengan Rasa Suka Karena Orang Merasa Kalau Jepang Akan Membawa Perubahan Yang Sangat Dasyat Untuk Indonesia Bagus Bentar Ya Metra Itu dia Jadi Ada Salah Satu Ramalan Latar Belakang Salah Satunya Itu Bagaimana Jepang Diterima Dengan Suka Kita Adanya Salah Satu Ramalan Jayabaya Yang Mengatakan Akan Ada Yang Membebaskan Indonesia Dari Belenggu Penjajahan Nah Itu Pokok Bahasan Yang kita Bahas Sekarang Tugas Minggu Depan Bisa Dipahami Ya Ananda Produknya Dibawa Minggu Depan Ibu Akan Dan Ananda Akan Mempresentasikan Produknya Minggu Depan Ya Silahkan Nanti Mau pulang Sekolah Ananda Mau kerjakan Di rumah Siapa Silahkan Yang penting Tugasnya Selesai Tepat Waktu Minggu Depan Sampai Disitu Dulu Pembahasan Kita Kita Minggu Sampai Disitu Dulu Pembahasan Kita Mengenai Proses Maksudnya Pendudukan Jepang Ke Indonesia Dan Untuk Mengakhiri Pembelajaran Kita Pada Pagi hari Ini Silahkan Ketua Kelas Untuk Berdoa Sahyo Ya Baiklah Untuk Menutup Kekiatan Mari kita Baca Hamdallah Bersama-sama Alhamdulillah 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 Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Sampai Ketika Minggu depan Dengan Produknya Terima kasih Oke Bu See you next time Ejen Ejen Semiko Kalau lupa Ibu Baru Berani Langsung 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 Bu Kalau saya mengamati dari hasilnya Eka presentasi atau berkecing pada kesempatan ini Ada empat hal yang bisa saya sampaikan Yang pertama terkait dengan kalimat pemantik Tentang pendudukan dan penjajahan Kalau memang nanti siswa dimungkinkan tidak bisa menjawab Jadi lebih baik diganti Tapi kalau memang itu menjadi siswa lebih tahu ya dilaksanakan begitu saja sih Itu kalimat pemantik Kalau tidak dicarikan pemantik yang lain Misalnya tragedi bom Bali sama bom Hiroshima Itu kan meledak sama-sama dasyat korbannya berapa Itu juga jadi hal yang menarik sebagai pemantik Kemudian yang kedua Terkait dengan ini Pertemuan pertama daripada Bumega ini ada diskusinya apa di Bumega? Ya Pak Ada presentasinya juga ya? Tidak ada menentu presentasi karena di PJBL atau produk ini Project Best Learning Hanya pada pertama-pertama kita hanya menentu siswa untuk mendiskusikan dulu hasilnya gitu Oh iya berarti kan kalau memang pertama-pertama hanya diskusi untuk bahannya Berarti kan nanti kesimpulannya berarti bahan terus di arah siswa diarahkan pada proyeknya Cara-caranya mungkin karena memang belum tentu itu dimasukannya Kemudian yang ketiga Karena proyek itu perlu diperhatikan deadline ya Kapan selesainya terus pengamatan di tengah jalan dan lain sebagainya Ibarat kata itu kalau ada progres 25% 50% 75-100% itu kan ada pengamatannya itu memang jadi problem proyek Supaya nanti ada penilaiannya juga tidak terkendala itu Masukannya Kemudian nilai plusnya untuk Bumega itu memang seorang orator urlung ya Jadi memang ini jadi kelebihan tersendiri dari Bumega Seorang orator yang sangat-sangat baik Itu menjadi kelebihan tersendiri dan bisa dijadikan nilai plus Bumega ketika mengajar agar komunikasi antara guru dan siswa berjalan lancar Itu aja itu mungkin selebihnya semuanya baik Mungkin sama dengan permasalahan saya Ternyata memang ketika menjelaskan masalah manajemen waktu LKPD itu sangat lama ya Apalagi siswa nanti bingung cara mengerjakannya Itu juga menjadi PR kita bersama bagaimana cara menjelaskan Yang cepat yang mudah dibahami anak tentang LKPD cara pengerjaannya Begitu itu saja masukan dari saya terima kasih Ya terima kasih Pak Cahyo Terima kasih Bumega Pak Cahyo Saya mungkin sedikit saja memberikan komentar gitu ya Namang kita udah berapa dengan guru-guru yang udah oke Bukan PL reguler gitu Apalagi Bumega ini udah lama ngajar Apalagi Pak Cahyo ya Bumega nampak sekali Apa namanya Langkah-langkah seorang guru itu dikuasa sekali Termasuk juga bagaimana memberikan semacam pujian kepada anak-anak Nampak dari yang sudah dilakukan oleh Bumega Wati dalam pembelajaran ini Cuman yang saya khawatirkan Ini kan masih apa ya Karena masih ada beberapa pendapat tentang PJBL ini gitu ya Karena PJBL itu kata orang kan lebih pasnya untuk bidang-bidang IPA dan sains gitu Mungkin kita minta pastian juga dari Pak Ufianto ini Apakah memang PJBL ini bisa langkah-langkahnya pas dengan materi sejarah kita gitu Karena dalam salah satu langkah dari PJBL itu kan Kita kan bisa memonitor kemajuan proyek apa Kalau proyeknya proyek apa tadi yang kita hasilkan dari suatu pembelajaran kita Tapi kalau misalnya di IPA itu kan bisa jelas dari hasil kegiatan di labor mereka Mereka akan menghasilkan produk kan gitu Itu mungkin komentar saya tentang Ibu Megang Secara umum Bumega memuasai kelas kalau menurut saya Jadi kami-kami ini bisa Ibu Megang atur sesuai dengan arah daripada PJBL tadi kan begitu Apalagi dalam menganalisis sifat pendudukan Jepang itu dan respon bangsa kita itu Juga sudah dilakukan dengan menggabungkan dengan metode diskusi Membentuk anak dalam beberapa kelompok gitu Jadi cuman penekanan-penekanan dalam materi Termasuk keluesan dan keluasannya tentu juga kita harus pahami Misalnya diberikan tadi nampak gambaran Ibu Megang menampilkan lubang Jepang yang sudah ditatat dengan baik Kalau di Bukiningi sudah menjadi objek wisata yang sangat terkenal gitu Tapi di Padang kan sekarang masih dalam bentuk benteng-benteng di pinggir pantai Kemudian ada beberapa lubang Jepang yang tidak terawat dengan baik Dan itu belum dijadikan sebagai objek wisata Yang sudah dijadikan objek wisata memang adalah di Bukiningi gitu Mungkin demikian Bu Roy yang bisa disampaikan dari Di tempat saya ada yang kayak lubang Jepang itu Pak Almasri Ya Pak Kayo Itu kan di Padang ada lubang Jepang Kalau di sini namanya Gua Jepang itu hampir sama itu mirip-mirip Memang banguninya tadi saya sepintas lihat hampir mirip itu Oh Gua ya? Di sana Di sana nyebutnya, di sini nyebutnya Gua Jepang Ada itu di daerah Pertama itu yang rumahnya berbus kemarin siapa ya Itu kalau kita Ya itu deket-deket sama Bu Zainah itu Gua Jepang Tempatnya asik itu ada Ada apa ya Kopi Perubahan kopi Dulu saya waktu pacaran di situ sih Karena memang tempatnya asik Dulu Bu Roy Dulu Bu Roy Saya lagi mengingat ketika saya melihat tampilan Lubang Jepang dan Gua Jepang Ya mungkin sama Penjara ya Pak di situ Lubang Jepang Memang benteng Benteng pertahanan Tapi enggak dipungsikan untuk penjara Dalaman Jepangnya dulu itu Pak Kalau di Bukit Tinggi bukan penjara Tapi kalau mungkin itu sebagai Gudang logistik mungkin Tapi kalau di Padang Itu memang benteng pertahanan yang mengarah ke laut Yang paling besar itu di daerah Bungus Itu sangat-sangat besar Dan itu memang mengarah ke laut Untuk mengintai atau juga menembaki musuh-musuh Jepang Yang mau masuk ke kota Berarti ada dua Di sepanjang pantai Di kota Padang juga banyak terdapat Benteng-benteng pertahanan Yang sekarang sudah jadi Di daerah Purus itu Jadi apa gitu ya Jadi Tong sampah bagi masyarakat Jadi mereka enggak tahu itu adalah Baca karundaya Sekarang mungkin sudah diberesin Tong sampah Pak Ya tempat masyarakat buang sampah Tidara yang tidak terawat Begitu Soalnya seperti bongkar-bongkar gitu kan Pak Ya bongkar Kira-kira begitu Bu Roy Tentang Ibu Megang Dan komentari juga oleh Pak Pak Cahyo Terima kasih banyak Pak Almasri Ya Project base learning itu memang Tidak semua materi kita Bisa dijadikan project base learning Kebanyakan itu memang ipar Tetapi kalau di kurukuli merdeka Project base learningnya itu Ketika Dia adalah Materinya itu berkaitan dengan ilmu sejarah Research And develop Researchnya itu Maka Ibu Bapak Pasti Tahu dong Anak-anak itu melakukan research segala macam Lalu kemudian research sederhananya itu bisa dibuatkan sebagai project Project itulah mungkin dia tidak bisa selesai dalam satu Dua kali tiga pertemuan tapi dalam satu semester Saya contohkan lagi misalnya project itu adalah Kalau Ibu Bapak bergabung dengan teman-teman sosiologi Teman-teman ekonomi Maka Ibu Bapak akan membuatkan namanya Pembelajaran project Ya Nah Kedekatannya sebetulnya Bukan memang Tidak sama dengan Apa namanya Model pembelajaran Project Tapi ada Kalau materi itu adalah Hindu Buddha Bisa enggak diprojekkan? Itu kan pertanyaannya itu Pertanyaannya begitu Bisa enggak Diprojekkan? Yang mau dikejar kalau projek apa Bu? Yang mau dikejar apanya Bu? Produk Produk Kalau produk biasanya di dalam menulis sejarah Menulis sejarah kecil Sejarah sederhana Setelah mempelajari metode-metode sejarah Anak-anak memenuliskan sejarah Lalu itu bisa dibuat projek Maka memang projek adalah bagian dari yang Yang bisa di sejarah Tapi tidak semua materi Begitu Itu barangkali Lalu begini Untuk Bapak Ibu yang sudah tampil Itu memang hendaknya tadi merekam sendiri Dan itu kan di upload masing-masing Video Bapak Ibu itu Di upload masing-masing Tapi kalau tidak nanti Ini akan ada upload apa? Rekaman bersama Nanti dipotong-potong saja Ambil bagian Bapak Ibu Pas bagian Bapak Ibu yang apa? Yang tampil tidak kurang dari 40 menit Termasuk penyampaian Bapak Ibu tadi Barangkali itu Dan besok akan dilanjutkan oleh tim yang lain Bersiap-siap ya Jangan seperti tadi Berdorong-dorong gitu ya Masih ada 6 siapa lagi itu? Terima kasih telah menonton!